Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Jadi metrodata perlu kita ketahui punya dua segmen usaha, yaitu distribution, yang kedua adalah solution and consulting. Selama sembilan bulan, bisnis distribution ada dampak penurunan 5% secara ragu. Tetapi itu di offset oleh divisi solution and consulting, itu meningkat 9% lebih. Sehingga secara revenue kita hampir stabil, ada penurunan tipis 1,8%. Tapi secara laba, karena solution and consulting bertumbuh, dan margin distribution itu membaik, karena adanya suatu scarcity of products, sehingga laba metrodata bisa bertumbuh 3,5%. Itu 9 bulan itu yang kami syukuri. Jadi kalau didegang dampak pandemi tidak ada, ada. Tetapi bagi metrodata mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Malah istilahnya, labanya masih bisa meningkat. Dengan labanya masih meningkat, walaupun pendapatannya turun begitu ya Pak, tapi masih bisa berhasil mempertahankan untuk pendapatannya di level 10 triliun rupiah di 9 bulan tahun 2020 ini. Masih sama seperti di angka 10 triliun di 9 bulan tahun 2019 kemarin. Kalau kita lihat, sebenarnya bagaimana sih strategi metrodata begitu? Untuk mampu bisa bertahan atau mempertahankan mungkin pendapatan, dan juga malah menaikkan laba bersih di tahun 2020 ini di tengah masa pandemi COVID-19, yang begitu menekan sejumlah sektor, termasuk beberapa perusahaan tentunya. Jadi ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, di bisnis distribusi, karena ada efek PSBB, kita ketahui kuartal 2 itu sebagian dealer, reseller itu tidak bisa beroperasi. Itu satu tantangan pertama yang masih di bisnis distribusi. Tantangan kedua, secara worldwide, itu notebook supply itu terbatas. Itu seluruh worldwide. Sehingga kalau tidak terbatas, mungkin revenue kami masih bisa sama untuk distribution. Nah itu, tetapi di solution and consulting, kami karyawan metrodata 1.600 orang itu 400 sales. Nah 400 sales itu sudah mulai work mobile itu semenjak 2010. Jadi 10 tahun mendahului work from home yang diinginkan oleh negara-negara efek pandemi ini. Dengan ada work mobile, sehingga mereka bisa bekerja dengan pelanggan, itu dimana saja. Sehingga itu sudah lebih terbiasa. Dan kemudian, karena sektor metrodata di teknologi informasi dan komunikasi, sektor yang esensial, sektor yang sangat relevan dibutuhkan oleh para bisnis supaya tetap bisa beroperasi, supaya karyawannya walau work from home tetap bisa berjalan. Di situlah metrodata di mana business solution and consultingnya bertumbuh 9%. Nah itu terutama karena ada pertumbuhan daripada bisnis software dan pertumbuhan daripada cloud. Jadi kita melihat bahwa pertumbuhan cloud bisnis itu di tahun 2020 ini meningkat 100%. Jadi situlah yang istilahnya mendukung metrodata. Nah itu baik juga karena cloud kita ketahui itu recurring business. di sini. Ya. Ya. Ya.